Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi sahabat maswa lover Kali ini saya akan Membahas tentang Hari buruh Apakah hari buruh itu sebenarnya Hari buruh adalah hari libur nasional Di Indonesia Sementara hari buruh juga dirayakan Di berbagai negara di seluruh dunia Hari libur ini sangat penting Bagi banyak orang Indonesia yang bekerja Hari buruh internasional Diakui di Indonesia pada tanggal 1 Mei setiap tahunnya Pada tahun 1920 Rakyat Indonesia merayakan Hari buruh internasional untuk mendukung Keinginan mereka akan hak pekerja yang Diperluas dan upah yang lebih tinggi Sementara hari buruh internasional bukan Hari libur nasional selama periode ini Masih sangat penting bagi kelas pekerja Di Indonesia Orang-orang Indonesia umumnya merayakan hari buruh internasional Pada tanggal 1 Mei Hingga tahun Pada tahun 1967 Pada tahun 1967 Presiden Soekarno digulingkan oleh Soeharto Seorang pemimpin militer konservatif Rakyat Indonesia tidak mendukung Perubahan politik ini Soekarno adalah seorang patriot Indonesia Yang tercinta Yang mempertaruhkan nyawanya Berkali-kali untuk bangsanya Banyak ilmuwan percaya bahwa Soekarno digulingkan karena dukungannya Terhadap kebijakan sosialis Orde Baru adalah resim anti-komunis Yang berbasis pada kepemimpinan militer Dengan Orde Baru dalam kekuasaan Demontrasi Demontrasi publik Dan gerakan hak-hak buruh Dilarang di Indonesia Sebagai hasil dari ini Perayaan hari buruh internasional Di Indonesia dianggap ilegal Jika seorang warga negara Indonesia Berpartisipasi dalam perayaan Hari buruh internasional Di masa Orde Baru Mereka dapat dipenjarakan Setelah bertahun-tahun Menindas rakyat Indonesia Orde Baru Soeharto runtuh Pada tahun 1998 Pada tahun 2013 Presiden Yudhoyono Memberikan gendak rakyat Indonesia Dan memutuskan untuk menetapkan Hari buruh internasional Sebagai hari libur nasional Pada tanggal 1 Mei 2014 Hari buruh internasional Secara resmi dirayakan Untuk pertama kalinya di Indonesia Sejak tahun 1966 Setiap tahun Lebih dari 150 ribu orang Berduyun-duyun ke jalan-jalan di Jakarta Untuk berpartisipasi Dalam perayaan Mayday Atau Hari buruh internasional Acara Hari buruh internasional Tersebar di Indonesia Adalah barisan pekerja Setiap tahun Banyak orang berkumpul di Jakarta Untuk berbaris Menuju istana kepresidenan Bawai ini berpusat Diseputar tema Seperti mengatasi penindasan Orang-orang yang berpartisipasi Dalam barisan pekerja Sering mengenakan Seragam serikat pekerja mereka Bendera dan sepanduk Juga umum digunakan Protes teater Tentang masalah ketenaga kerjaan Juga merupakan pandangan umum Selama barisan mereka bekerja Demikian saudara sekalumi Tentang Hari buruh nasional Indonesia Yang jatuh pada 1 Mei Wassalamualaikum Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati